Intro Salam damai, sahabat wasserohani katolik terkasih, bagaimana kabar anda semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat pada hari ini Karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah menyertai kita semua Kita jumpa dalam program Oase Rohani Katolik edisi hari Minggu Prapaskah pertama Saya Lorenzia Fani bersama Romo Vincensius Pratowo SDB akan menemani anda selama satu jam ke depan Dan mendengarkan sabda Tuhan juga inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Mari kita menyapa Romo terlebih dahulu, bagaimana kabar Mo? Baik, terima kasih, luar biasa Marilah, seperti biasa ya, kita awali perjumpaan acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Silahkan Romo Sahabat ORK, mari kita mengawali wasserohani kita dengan mohon penerangan dari Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan sumber kerahiman dan belas kasih Pada Minggu pertama Prapaskah ini, kami mohon tuntunan dan bimbinganmu Agar kami dapat merenungkan sabdamu dan menginspirasi kami dalam memasuki retret agung Supaya kami betul-betul mampu bangkit bersama Kristus setelah melalui retret agung selama kurang lebih satu bulan ke depan Tuhan, kami percayakan segalanya ke dalam tuntunanmu Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Terima kasih Romo Kita lanjutkan Antifon pembuka pada hari ini adalah Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya serta memuaskan dia dengan usia lanjut Bacaan pertama Ciptaan pertama dan dosa asal Bacaan diambil dari Kitab Kejadian Bab 2 ayat 7-9 Bab 3 ayat 1-7 Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi Ia membentuk manusia dari debu tanah Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden Di sebelah timur Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya Di tengah taman itu ia menemukan pohon kehidupan Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular adalah binatang yang paling cerdik Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kau makan buahnya Bukan Sahut perempuan itu kepada ular Buah dari semua pohon dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Ataupun kamu meraba buah itu Sebab jika kamu membuat hal itu Kamu akan mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Kamu sekali-kali tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Maka ia mengambil dari buahnya Lalu dimakan Lalu dimakan Dan diberikannya juga kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakanya Maka terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat Daun pohon arah dan membuat jawat Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Kasianilah kami ya Tuhan Allah Karena kami orang berdosa Kasianilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Kasianilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuslah pelanggaranku ini Bersihkanlah aku Seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Kasianilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Sebab aku sadar akan pelanggaranku Dosaku selalu terbayang dihadapanku Terhadap engkau sendirilah Aku berdosa Yang jahat dalam pandanganmu Ku lakukan Kasianilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Ciptakanlah hati yang murni Dalam diriku ya Allah Dan baruilah semangat yang teguh Dalam batinku Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus Daripadaku Kasianilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Berilah aku sukacita Karena keselamatanmu Dan tegukanlah roh yang rela Dalam diriku Ya Tuhan Bukalah bibirku Supaya mulutku Mewartakan puji-pujian Kepadamu Kasianilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Bacaan kedua Dimana pelanggaran bertambah banyak Disana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah Bacaan dari surat Rasul Paus Kepada jemaat di Roma Bab 5 ayat 12-19 Saudara-saudara Dosa telah masuk ke dalam dunia Lantaran satu orang Dan karena dosa itu Masuklah juga maut Demikianlah maut telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Sebab Sebelum hukum taurat ada Di dunia ini telah ada dosa Tetapi Dosa itu tidak diperhitungkan Kalau tidak ada hukum taurat Sungguh pun demikian Dari zaman Adam sampai zaman Musa Mau telah berkuasa juga Atas mereka yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama Seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang Tetapi karunia Allah Tidaklah sama dengan pelanggaran Adam Sebab Jika karena pelanggaran satu orang itu Semua orang telah jatuh Dalam kuasa maut Jauh lebih besarlah Kasih karunia Dan anugerah Allah Yang dilimpahkannya Atas semua orang Lantaran satu orang Yaitu Yesus Kristus Kasih karunia Allah Jauh lebih besar Daripada dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu Telah mengakibatkan penghukuman Sedangkan Pemberian kasih karunia Atas banyak pelanggaran Telah mengakibatkan Pembenaran Jadi Jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa Lebih benarlah Yang terjadi atas mereka Yang telah menerima Kelimpahan kasih Karunia Dan anugerah kebenaran Mereka akan hidup Dan berkuasa Oleh karena Satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu Seperti satu pelanggaran Semua orang Beroleh penghukuman Demikian pula Satu perbuatan Kebenaran semua orang Beroleh Pembenaran Untuk hidup Jadi Seperti oleh Ketidaktaatan Satu orang Semua orang Telah menjadi Orang berdosa Demikian pula Oleh ketaatan Satu orang Semua orang Menjadi Orang benar Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Kita lanjut Dengan baik pengantar Ijil Yang akan Disampaikan oleh Romo Manusia hidup Bukan dari Makanan saja Tetapi juga Dari setiap Sabda Allah Tuhan Bersamamu Dan bersama Romo Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Matius Dimuliakanlah Pada waktu itu Yesus Dibawa oleh Roh Kepadanggurun Untuk Dicobai Iblis Dan setelah Berpuasa Empat puluh hari Dan empat puluh malam Akhirnya Laparlah Yesus Lalu Datanglah Si pencoba itu Dan berkata Kepadanya Jika engkau Putera Allah Perintahkanlah Supaya Batu-batu ini Menjadi Roti Tetapi Yesus Menjawab Ada tertulis Manusia Hidup Bukan dari Roti Saja Tetapi Dari setiap Firman Yang keluar Dari mulut Allah Kemudian Iblis Membawanya Ke kota Suci Dan menempatkan Dia di Bumbungan Bait Allah Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Putera Allah Jatuhkanlah Dirimu Ke bawah Sebab Ada tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat-malaikatnya Dan mereka Akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Yesus Berkata Kepadanya Ada Pula Tertulis Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Allahmu Dan Iblis Membawanya Pula Ke atas Gunung Yang sangat Tinggi Dan Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerajaan Dunia Dengan Kemegahannya Dan Berkata Kepadanya Semua Itu Akanku Berikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembah Aku Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Enyahlah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allahmu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihatlah Malaikat Malaikat Datang Melayani Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat ORK Yang dikasihi Tuhan Setelah Kita Simak Firman Tuhan Sekarang Marilah Kita Simak Bersama Inspirasi Yang akan Disampaikan Oleh Romo Silahkan Romo Apa yang Ingin Romo Sampaikan Pada Masa Retret Agung Ini Baik Terima Kasih Dan Salam Jumpa Rekan ORK Sekalian Dimanapun Berada Inspirasi Pertama Datang Dari Bacaan Pertama Yang Telah Kita Dengar Yaitu Mengenai Dosa Realitas Dosa Kenyataan Adanya Dosa Dan Kitab Kejadian Teristimewa Yang kita Dengar Tadi Menggambarkan Bagaimana Pada Awal Mulanya Situasi Di Dalam Taman Firdaus Itu Sungguh-sungguh Sangat Harmonis Antara Allah Dan Manusia Antara Manusia Dengan Alam Ciptaan Betul-betul Begitu Harmoni Lalu Kemudian Drama Itu Berkembang Ketika Manusia Akhirnya Tergoda Untuk Memakan Buah Yang terlarang Untuk Ingin Mengambil Buah Dari Pohon Pengetahuan Dan Pohon Kehidupan Yang Sebelumnya Sudah Dipesankan Oleh Allah Sendiri Supaya Jangan Istilahnya Diganggu-gugat Tetapi Akhirnya Ceritanya Manusia Pertama Itu Melanggar Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Akhirnya Keharmonisan Yang Sejak Awal Terjadi Menjadi Rusak Relasi Allah Dengan Manusia Menjadi Terputus Dan Kemudian Relasi Antara Manusia Dengan Alam Ciptaan Pun Menjadi Terganggu Nah Itulah Singkatnya Alur Teodrama Dalam Kitab Kejadian Yang baru saja Kita dengar Sebenarnya Kalau kita Mengingat Kisah Penciptaan Segala sesuatu Itu Pada Akhirnya Dinilai Baik oleh Allah Lalu Kemudian Segalanya Demi Kebaikan Ciptaan Yang Paling Mulia Yaitu Manusia Itu Sendiri Namun Demikian Keinginan Untuk Mengambil Buah Yang Dilarang Itu Memakan Buah Yang Terlarang Itu Dan Mengambil Pohon Kehidupan Itu Merusak Segala Galanya Nah Ini Membuat Kita Merefleksikan Dan Pertama Adalah Adanya Realitas Dosa Itu Bukan Karena Diciptakan Tetapi Ternyata Dia muncul Dalam Perkembangan Relasi Antara Allah Dan Manusia Dan Kebebasan Yang Diberikan Oleh Allah Ruang Kebebasan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Manusia Ternyata Disalah Gunakan Pohon Kehidupan Pohon Pengetahuan Itu Sebagai Simbol Bahwa Ada Batas-batas Tertentu Yang Tidak Boleh Dilewati Oleh Manusia Sebagai Ciptaan Dan Sudah Diberitahu Sejak Awal Oleh Allah Sendiri Bahwa Sekali Kamu Memakannya Sekali Kamu Mengambilnya Maka Kamu Akan Binasa Tuhan Allah Sudah Fair Disitu Memperingatkan Dan Memberitahu Akibatnya Tetapi Manusia Dalam Kebebasannya Melanggarnya Dan Disitulah Kemudian Realitas Dosa Berkembang Jadi Dalam Konteks Kejadian Kedua Dosa Itu Adalah Penyalahgunaan Ruang Kebebasan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Manusia Karena Kebebasannya Itu Manusia Bisa Melakukan Segala Sesuatu Tetapi Begitu Melanggar Apa Yang Diperintahkan Allah Maka Situasi Firdaus Keharmonisan Asali Yang Dulu Sudah Ada Pada saat Penciptaan Menjadi Rusak Menjadi Tercoreng Maka Dari Kisah Kejadian Babdua Atau Dalam Bacaan Pertama Tadi Kita Diajak Merenungkan Sebenarnya Dosa Itu Apa Dari Mana Dia Bukan Diciptakan Oleh Allah Dia Muncul Berkembang Karena Relasi Allah Dan Manusia Teristimewa Dari Dari Sisi Manusianya Menyalahgunakan Kebebasan Yang Diberikan Oleh Allah Saya Kira Itu Menjadi Insight Yang Muncul Dari Bacaan Pertama Begitu Iya Romo Terima Kasih Romo Jadi Kita Semua Jadi Tahu Alah Tidak Tidak Apa Ya Selalu Memberitahu Ya Romo Bahwa Ini Boleh Ini Enggak Tapi Ternyata Manusia Itu Nihil Mau Lebih Melebih Masa Iya Dan Ujung-ujungnya Sepertinya Menyalahkan Ciptaan Yang Paling Licik Itu Romo Menyalahkan Si Ular Berikutnya Romo Mungkin Romo Bisa Ingin Menyampaikan Apa Yang Berikutnya Ada di Injil Ya Romo Baik Insight Yang Kedua Itu Muncul Dari Bacaan Injil Yang Telah Kita Dengar Konteksnya Adalah Yesus Mau Mengawali Pelayanan Kepada Jemaatnya Kepada Orang-orang Di Palestina Pelayanan Jemaat Tetapi Sebelum Itu Rupa-rupanya Dia Menyingkir Diceritakan Disitu Dibawa Oleh Malaikat Kepada Ngurun Mungkin Untuk Melakukan Retret Agung Juga Seperti Kita Ya Dan Disitu Kira-kira Begini Jadi Dalam Semedinya Itu Yesus Menemukan Ada Tiga Hal Atau Tiga Level Godaan Atau Tantangan Yang Mampu Membuat Manusia Dalam Perjalanannya Mencari Allah Atau Menuju Kepada Allah Itu Bisa Tergoda Oleh Tiga Hal Yang Nanti Kita Akan Dengar Dan Itu Tiga Hal Itu Bisa Sekaligus Menggantikan Allah Di Dalam Diri Kita Masing-masing Dikatakan Dikatakan Godaan Yang Pertama Itu Yesus Disuruh Mengubah Batu Menjadi Roti Nah Itu Memang Iblis Sangat Cerdik Ya Karena Yesus Kan Sedang Lapar Laparnya Pasti Sebagai Allah Tapi Juga 100% Manusia Merasakan Apa Ya Keinginan Dan Desire Untuk Dipuaskan Rasa Laparnya Tetapi Sebetulnya Di balik Itu Ada Makna Bahwa Iblis Sedang Menawarkan Sebuah Kepuasan Tersendiri Kepada Yesus Nah Yaitu Kepuasan Kedagingan Itu Yang Bisa Ia Puaskan Bisa Ia Lakukan Dengan Kekuatannya Itu Nah Itu Menjadi Insight Bagi Kita Bagaimana Kedagingan Itu Juga Bisa Menggoda Kita Dalam Pencarian Kita Akan Allah Iya Seru Seru Sahabat Terkasih Kita Akan Rehat Sejenak Kita Akhiri Di Sesi Pertama Ini Nah Keseruan Dari Inspirasi Yang Akan Orang Mau Sampaikan Kita Lanjut Di Sesi Kedua Jangan Kemana Mana Tetaplah Di Tempat Anda Sahabat Waser Ruhani Katolik Terkasih Kita Lanjutkan Sesi Kedua Kita Pada Hari Ini Yaitu Edisi Hari Minggu Prapaska Pertama Masih Bersama Saya Romo Vincentius Prasto SDB Dan Saya Loren Siafani Sebelum Kita Lanjutkan Perbincangan Dan Mendengarkan Inspirasi Dari Romo Yang Seru Saya Mengingatkan Kembali Kepada Anda Yang Ingin Mengirimkan Usul Atau Saran Dapat Mengirimkan Ke Email ORKKJ2021 At Gmail Dotcom Atau Ke Telepon WA 0818 025133438 Mari Romo Kita Lanjutkan Permenangan Kita Pada Kesempatan Ini Silahkan Romo Baik Terima Kasih Tadi Pengalaman Rohani Yesus Mengatakan Bahwa Iblis Menggoda Pada Level Situasi Atau Keadaan Kedagingan Kita Ditawarkan Terus Bagaimana Manusia Bisa Menggantikan Allah Atau Menggantikan Prioritas Hidupnya Dalam Hal Pemuasan Kedagingan Sensual Desires Itu Seperti Apa yang Dikatakan Thomas Merton Ya Itu Kalau itu Dituruti Terus Itu Seperti Anak-anak Itu Mau Permen Terus 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 Sekarang Secepatnya Dan Kalau itu Terus Kita Dengarkan Maka Manusia Itu Tidak Mampu Untuk Mendengarkan Dan Masuk Kedalam Sebuah Kebaikan Tertinggi Kebaikan Yang Lebih Baik Setelah Kedagingan Setelah Apa namanya Kebutuhan Kebutuhan Kedagingan Tadi Yesus Sebenarnya Ingin Membuka Dan Mengajak Kita Untuk Kebaikan Yang Tertinggi Itu Tidak Hanya Yang Yang Daging Saja Tetapi Kebaikan Yang Lebih Tinggi Ya Ada Seperti Persahabatan Bagaimana Juga Merasakan Keindahan Alam Ciptaan Kebaikan Dalam Ilmu Pengetahuan Dalam Spiritualitas Nah Kalau kita Terus Mendengarkan Apa yang Diminta oleh Kedagingan Kita Manusia Tidak Bisa Masuk Dan Merasakan Dan Melihat Keluhuran Nilai-nilai Persahabatan Spiritualitas Keindahan Yang Jauh Lebih Lebih Dalam Lebih Tinggi Daripada Sekedar Memuaskan Hawa Nafsu Kita Nah Itu Yang pertama Tadi Dan Yang kedua Yesus Dibawa Kedalam Bumbungan Baid Allah Nah Baid Allah Itu kan Menjadi Pusat Perhatian Umat Pada Zaman Itu Karena Memang Bangunan Yang Paling Besar Tinggi Indah Pusat Perhatian Semua Orang Lalu Kemudian Ya Agak Gila Karena Disuruh Menjatuhkan Diri Kalau Zaman Sekarang Yesus Akan Viral Secepatnya Karena Menjatuhkan Diri Dan Iblis Mengatakan Oh Malaikat Tuhan Akan Menatang Engkau Tapi Sebenarnya Itu Seperti Menggoda Yesus Supaya Membuat Dirinya Menjadi Viral Menjadi Terkenal Dan Terkenal Karena Tujuannya Memang Ingin Terkenal Nah Itu Yang Menjadi Masalah Kalau Orang Terobsesi Sebatas Ingin Menjadi Terkenal Tenar Menjadi Pusat Perhatian Maka Bisa Dimengerti Dan Bisa Diduga Allah Orang Tersebut Adalah Ketenaran Kemasyuran Dia Haus Akan Perhatian Dan Pelan-pelan Kalau itu Menjadi Kebutuhan Atau Obsesinya Maka Allah Akan Disinggirkan Disitu Dan Semakin Tinggi Level Godaannya Kita Masuk Yang Ketiga Yaitu Yesus Dibawa Ke Dataran Yang Tinggi Puncak Gunung Disitu Dan Disitu Diperlihatkan Seluruh Kerajaan Dunia Semua Akan Menjadi Miliknya Asal Yesus Menyembah Iblis Dan Tentu Saja Sepuluh Perintah Allah Mengatakan Hanya Boleh Menyembah Tuhan Allah Tidak Boleh Menyembah Iblis Dan Iblisnya Disini Adalah Kekuasaan Kekuatan Power Dalam Sejarah Dunia Banyak Orang Terobsesi Dengan Kekuasaan Julius Cesar Napoleon Bonaparte Hitler Mussolini Siapa lagi Banyak Sekali ya Tetapi Apakah Semuanya itu Dalam Sejarah Perkembangan Dunia Semuanya Adalah Sejarah Yang Indah Yang Membawa Kemajuan Nah Kita Mengingat Orang Orang Yang Terobsesi Dengan Kekuasaan Cenderung Dirinya Menjadi Iblis Itu Sendiri Nah Hati-hati Dengan Itu Maka Pesannya Tuhan Yesus Kepada Kita Kita Harus Fokus Dan Harus Konsentrasi Untuk Mendengarkan Dan Memahami Apa Sebenarnya Kehendak Tuhan Dimana Jalan Tuhan Jangan Kita Tergoda Atau Terdistraksi Oleh Godaan Godaan Tadi Hawa Nafsu Kedagingan Ketenaran Kemewahan Dan Kemegahan Kekuasaan Itu Semua Bisa Menggantikan Allah Yang Harusnya Kita Sembah Menjadi Allahnya Berbentuk Kekuasaan Kedagingan Ketenaran Itu Yang Harus Hati-hati Kita harus Perhatikan Saya Pikir Di dalam Masa Retret Agung Ini Kita Melihat Diri Kita Dan Melihat Hidup Kita Apakah Sudah Allah Yang Kita Imani Itu Benar-benar Menjadi Pusat Hidup Kita Atau Pusat Hidup Kita Adalah Obsesi Kedagingan Kekuasaan Kehormatan Nah Itu Menjadi Refleksi Kita Begitu Insight Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Romo Menarik Sekali Tapi Di Pikiran Saya Begitu Romo Kalau Iblis Itu Yang Tadi Kedagingan Yang disembuhkan Itu Berani Sekali Untuk Mencoba Yesus Begitu Romo Anak Allah Tentu Saja Pasti Kita Sebagai Manusia Yang Hanya Manusia Demikian Itu Juga Akan Tergoda Bagaimana Sebenarnya Romo Sikap Kita Sebagai Anak Anak Allah Ini Dalam Menghadapi Berbagai Cobaan Atau Godaan Itu Iya Baru Saja Kita Merayakan Pesta Santo Franciscus Dari Sales Tanggal 24 Januari Dan Dari Sana Kita Boleh Mengambil Satu Tips Jadi Jangan Pertama Jangan Biarkan Iblis Berkompromi Dengan Kita Cepat Menjauh Dari Sumber Dosa Itu Cepat Cepat Juga Kita Menghindarinya Kalau Kita Sudah Sudah Bisa Melihat Oh Itu Sumber Dosa Dan Yang Kedua Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Doa Itu Sendiri Tidak Ada Sesuatu Yang Besar Yang Akan Terjadi Jika Tanpa Doa Maka Doa Itu Penting Yesus Pun Sebelum Karya Sehari Harinya Selalu Berdoa Dia Diceritakan di dalam kitab suci itu bangun pagi-pagi dan berdoa supaya mendapatkan betul-betul kekuatan full power untuk menghadapi godaan-godaan iblis tadi nah kita saya pikir sama yaitu doa dan sikap yang tegas tanpa kompromi dengan sumber dosa itu menghindari sumber-sumber dosa dan meminta kekuatan dari doa ya Romo ya terima kasih Romo sangat menegukan nah ada pertanyaan lagi Romo sebenarnya ya untuk saat ini bentuk pertobatan yang cocok untuk masa sekarang ini seperti apa sih Romo? ya sebetulnya sangat subjektif ya setiap pribadi di masa prapaskah ini punya tantangan dan keprihatinannya masing-masing tetapi pada umumnya searah dengan apa yang sedang gereja canankan keuskupan agung Jakarta juga dalam ardasnya mengungkapkan nah kita mengungkapkan bentuk pertobatan kita itu dengan bukan bersikap pasif tapi justru aktif bergerak terlibat dan ikut berpartisipasi mengangkat martabat manusia ya banyak hal bagaimana cara mengangkat martabat manusia berkarya untuk kaum defable advokasi bagi orang jumpo anak-anak jalanan dan masih banyak lagi orang-orang yang terkena bencana gempa bumi dan lain sebagainya tapi kalau kita masuk terlibat dengan intensi yang baik menolong yang yang sungguh-sungguh memberi dampak pembebasan dari kesulitan-kesulitan hidup saya pikir itu pertobatan yang produktif yang pasif cenderung doa mati raga berpuasa berpantang itu ya itu baik juga tapi mari kita lanjut ke level yang lebih tinggi lagi pertobatan yang produktif aktif seperti itu tadi terlibat dalam masyarakat iya terima kasih Romo ya jadi gak cukup hanya baik tapi tidak cukup ya Romo ya hanya berdoa bermati raga gak cukup kita upayakan bahwa pertobatan kita di masa sekarang ini lebih membawa manfaat nyata ya Romo ya manfaat nyata untuk sesama kita terima kasih banyak Romo untuk inspirasinya sahabat oserohani katolik terkasih kita akan akhiri perjumpaan dalam sesi OLK hari ini Romo ada pesan-pesan untuk kami semua dalam menghadapi masa pertobatan ini baik satu insight yang mungkin bisa kita bawa dalam retret agung ini adalah bahwa kita harus mau berubah pertobatan atau metanoia itu adalah perubahan maka masing-masing harus menemukan apa yang belum berubah dalam diriku dan pada masa retret agung ini mengusahakan untuk berubah tentu saja berubah ke arah yang lebih baik lagi maka harus berani dan punya kehendak yang kuat untuk berubah itu perlu pengorbanan perlu waktu tenaga mungkin juga latihan tetapi jangan takut untuk berubah dan harus mau berubah supaya kita menjadi semakin pantas dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama begitu terima kasih sekali lagi Romo sampai lah kita di akhir acara akan ditutup dan berkat oleh Romo dengan doa penutup terima kasih silahkan baik rekan ORK dimanapun berada mari kita tutup renungan kita dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan yang maha pengasih dan penyayang kami bersyukur atas kebersamaan yang boleh kami rasakan pada kesempatan kali ini terima kasih atas inspirasi Roh Kudus yang kau berikan kepada kami semoga sabdamu memberdayakan kami mendorong kami untuk melakukan pertobatan terutama di masa retret agung kali ini kami mohon tuntunan dan berkatmu selalu agar kami juga terus tumbuh dan berkembang dalam iman semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama Tuhan bersamamu dan bersama semoga saudara-saudari sekalian segenap keluarga seluruh karya dan pelayanan selalu dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih Romo Vincentius Prastowo SDB dan para pendengar setia Oase Rohani Katolik terkasih untuk kebersamaan kita hari ini sampai jumpa di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya Salam Namai Selamat menikmati